HOT MAN PARTY SHOW HOT MAN PARTY SHOW HOT MAN PARTY SHOW HOT MAN PARTY SHOW Saya boleh buka gak bang? Gue udah nganga loh Oke coba buka dengan gayanya Deddy Silahkan Enggak bukan masa buka saya mau sedikit curhat aja gitu Kenapa? Eh maaf kalo curhat jangan di HOT MAN PARTY SHOW Kalo curhat nah di instagram story Nah Tapi oke Gue gak buat teman-teman Soalnya ntar diambil sama lambe-lambe Jingyir Oke silahkan Ded Enggak saya kok ngiri dengan talk show anda gitu Kenapa iri? Wanitanya cantik-cantik Ada penyanyinya harus wanita semua gitu Maksudnya gak boleh ada prianya Lo di tempat lu bukannya ada Enggak ada Kan ada Oki Lukman Lakihan sih Deddy itu salah lo sendiri Lo sebagai laki-laki plan-plan sama kayak abang gak tau maunya apa Dapet yang cantik dibuang Jika Jessica udah cantik lu buang Tuh Oke Abang mainkan bang Monggo Itu apa lagi? Curhat apa lagi? Gak udah kayak jadi deh Pertanyaan kau belum dijawab Oh iya your mom Oh iya tadi kita Gimana tangkapannya? Kalo ibu saya tidak terlalu masalah Kalo ibu saya tidak terlalu masalah Yang masalah mungkin keluarga besar Oke Jadi kayak tantenya Saya ibu saya punya tante punya adik punya kakak punya sodara yang mana gue kenal juga engga gitu ya Itu buat mereka mungkin jadi masalah Tapi karena saya tidak tanya ke mereka dan mereka juga gak berani ngomong ke saya Jadi akhirnya saya juga tidak dengar Tapi saya tau bahwa itu akan menjadi sebuah masalah Yang jadi masalah adalah Mungkin ada oknum-oknum tokoh agama Yang membuat itu jadi masalah Membuat konten youtube misalnya Contohnya gitu Contohnya gitu Salah satunya temen beliau juga Yang masuk penjara itu buat youtube Tak sayang Oh iya iya Tapi gue akhirnya nonton Ada kan youtube komennya Ya iya 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 Saya dibilang salah gitu Karena harusnya Saya dibilang salah karena harusnya saya mualaf dulu baru belajar gitu Buat saya saya belajar dulu Supaya saya ngerti baru saya mualaf Tapi kata dia salah ya udahlah It's a personal opinion ya Ya salah atau benar juga saya nemuin dia sekarang susah jadi gimana Bisa Jam 11 sampe jam 1 Bawa foto kopi KTP Ya Tuhan Dan kalo gak kasihan bawa bubur ayam Oke Tapi saat daddy memutuskannya kan kayaknya daddy akan berpindah keyakinan Did you talk to your mom Katang ke mama Atau cerita gitu Discuss I did talk to my mom Yes Ke ibu saya karena Mungkin yang saya tuakan di keluarga Cuman ibu saya saat ini Karena ayah udah meninggal Karena ayah udah meninggal Jadi kalo saya cerita ke ibu saya Ibu saya malah lucu gitu Pada saat Saya ketemu Kayi Ma'ruf Kan ada di instagram Itu malah ibu saya kalo gak salah posting di postingannya Sabrina Kok mama gak diajak sih Oh wow Jadi it's okay Kalo sama keluarga gak apa Aska it's okay Mama it's okay Itu yang saya bilang adalah orang-orang yang tidak dekat dengan saya Tidak ngerti tentang saya Dia malah protes Oke Dan itu videonya Tau gak gue kan gue bilang ya Akhirnya gue nonton videonya vlognya Pablo dan Reutami Itu videonya 32 menitnya Justru dengan daddy corbusier mengatakan bahwa dia belajar agama islam Justru dia meragukan agama islam Oh iya Oh iya Hanya bahas dia 32 menit hanya bahas nang elu Oh bisa Muter-muter-muter Abis kuota gue Aduh Ya at the end of the day Banyak sebenernya saat lo pindah juga Itu artis banyak yang di DM loh Gue juga di DM Dibilang ah ini 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 pindah Buat gue sih ya itu kan personal choice ya Setiap orang boleh punya pilihan masing-masing Sepanjang dia bertanggung jawab dan menjalankan dengan sungguh-sungguh At the end of the day saat kita mati nih Kan tanggung jawab kita sama Tuhan bukan orang lain Betul Boleh gue tambah dikit ya Misalnya ada orang Minda Misalnya ada pertanyaan Oh Minda buat naikin adsense YouTube Misalnya ada yang kayak gitu Oh pindah cuma buat jadi lebih terkenal Ada ya orang begitu ya Kalau saya misalnya Melanie Mu'alaf misalnya Terus orang bilang Oh pindah gara-gara mau lebih terkenal Kalau saya ketika seorang Mu'alaf itu caranya banyak loh Mungkin aja awalnya dia karena mau terkenal Gak ada masalah Siapa tau Tapi setelah itu Ya orang berhijab mungkin aja awalnya cuman gara-gara lagi lebaran Tapi siapa tau setelah dia berhijab Akhirnya dia terketuk Dari Allah Terus dia beneran Gak ada yang tau kan Kita tugasnya doain bukan jadi panitia surga Udah gitu aja Oke Ini ada lagi foto-foto Dan kita mau tanya sama Deddy Corbusier Apakah arti orang-orang yang akan ditampilkan fotonya berikut ini Ini siapa sih Siapa ini Oh gak gak suri suri Saya gak kelihatan karena deket banget Karena deket banget Oh Kalina Kalina Artinya apa buat Deddy Saya mengagap dia adik saya Dia masih curhat sama gue Mungkin lu juga tau gitu Dia masih curhat sama gue Ada masalah juga Saya masih bantu Saya ada masalah pun Tapi bagus Dia dua kali tamu saya disini Gak pernah Menyerang dia Selalu jawabannya itu Aku bodatif gitu loh Tidak pernah menyerang Atau Menkritik dia Emang ada bang gitu orang yang udah nikah terus cerai terus nikah lagi Tapi gak ketawa Bahas lagi Bahas lagi Bahas lagi Bahas lagi Lu tau gak Balik lagi Orangnya udah masuk Gak ada puasnya lu berdua Soalnya di acara gua Gua gak boleh gimbah Gak boleh Jadi begitu lu keluar Lepas ya Dia kalo di acaranya diem Tenang gitu Ya kan Oke baik Berikutnya Apa arti orang ini buat Deddy Corbusier? Oh this is Hidup buat saya Hidup buat saya ini Saya hidup buat dia Anak Anak Saya hidup buat dia Dia hidup Dia arti hidup buat saya Dan saya belajar banyak Tentang Dari dia Laki-laki Yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya Bukan laki-laki Saya setuju Saya langsung mengatakan itu laki-laki Jahanam Ya Kami harus akui Kami juga buaya Buaya sedikit darat Tidak terlalu darat-darat Kalo Deddy Guaya Ya Deddy dulu lah Dulunya ya Itu buaya darat Kalo abang kan buaya darat laut dan udara Kabar Dalam Ben Yang 摸 Gun Rucat Dan Terima kasih.